Setelah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 disahkan, 12 unit kendaraan dinas anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu yang selama ini dipinjamkan untuk menunjang operasional anggota Dewan, akhirnya dikembalikan ke Pemda dan diterima langsung oleh Sekda Pasangkayu Muhammad Natsir. Sebanyak 12 unit kendaraan dinas yang selama ini digunakan oleh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pasangkayu akhirnya dikembalikan ke Pemda. Pengembalian belasan randis tersebut merupakan imbas dari disahkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Penyerahan dilakukan dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pasangkayu Muhammad Natsir. Namun demikian, beberapa kendaraan yang diserahkan oleh anggota DPRD Pasangkayu mengalami kerusakan serta mati pajak. Dari 12 randis yang dikembalikan ke Pemda, hanya 5 unit yang dianggap memenuhi syarat. Satu diantaranya sudah digunakan oleh stah Pemda, sementara satu lainnya belum dikembalikan. Sementara 5 lainnya dianggap tidak layak karena rusak serta mati pajak. Sekda Pasangkayu Muhammad Natsir mengatakan, dari 12 unit randis yang dikembalikan, 5 diantaranya dianggap memenuhi syarat. Dua lainnya digunakan stah Pemda dan satu belum dikembalikan oleh anggota DPRD dengan catatan tunjangan transportasi tidak diambil oleh yang bersangkutan. Sementara yang lainnya menunggu pengembalian dari pengguna yang lama. Jumlah kendaraan yang harus diserahkan itu sejumlah 12 unit. Dari 12 unit itu yang saya terima pada hari ini baru 5 yang saya anggap real. Yang satu sudah ada di ASI, ada sama anggota Dewan dengan catatan bahwa dia tidak mengembalikan dan tidak menerima tunjangan transportasi. Yang kedua ada satu yang sudah dipakai oleh salah satu staf SKPD, itu berarti sudah 7. Yang lain, sementara kita menunggu pengembalian dari pengguna yang lama. Sekda Pasangkayu berharap anggota DPRD yang belum mengembalikan kendaraan dinas diminta segera mengembalikannya. Karena aturan pemerintah jelas tertuang dalam PP No. 18 tahun 2017 yang telah diberlakukan di seluruh Indonesia.